Intro Ratusan pekerja perkebunan Kelapa Sawit melakukan aksi unjuk rasa di depan Head Office PT198 Jalan Marsma Iswah Yudi, Kelurahan Rinding Jumat 26 Oktober 2018 mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah Aksi ini menurunkan kelanjutan dari 7 aksi yang pernah dilakukan dengan tuntutan pemenuhan hak karyawan yang selama ini dinilai masih jauh dari mencapai sejahtera Ketua Konfederasi Serikat Buru Sejahtera Indonesia Regional Kalimantan Timur Wayaka Wilarang menilai aksi ini sebagai bentuk protes pekerja atas banyaknya pelanggaran norma kerja yang dilakukan perusahaan 198 diantaranya gaji yang masih jauh di bawah nilai upah minimum provinsi hingga pemotongan gaji karyawan tidak mencapai target setiap bulannya untuk itu lanjut waya pihak perusahaan harus segera mengambil sikap untuk memperbaiki norma kerja sekaligus mesejahterakan para pekerjanya Mereka ini karyawan tetap tapi praktek ini mereka kayak karyawan burungan artinya mereka biar bekerja satu bulan penuh tapi bisa aja dipotong hari kerjanya karena masuk di akal ini mereka bukan harian, ini permanen ini kan kalau tidak mencapai target pekerjaan target pekerjaan itu kan relatif gitu kan kita tidak mencapai kerja maksimal karena mungkin faktor juatnya, pesehatan kadang-kadang pohonnya tidak ada buahnya bagaimana kita mencapai kerjanya jadi artinya ini sudah sama dengan kerja paksa kenapa saya bilang kerja paksa? karena untuk mencapai target karyawan takut dipotong harinya akhirnya mereka biar hujan mereka kerja biar sakit juga paksa daripada dipotong padahal upah mereka aja tidak mencapai UMP dan tadi Pak Kadis kepala dunia setelah gak kerja sudah menyampaikan bahwa itu tidak boleh dipotong kalau mau ke pengadilan silahkan tapi untuk sementara ini normal aja bekerja dan tidak ada pemotongan satu sentuh tapi manajemennya minta waktu karena katanya dia bawa purniasi dengan manajemen yang lebih tinggi oh ya, terlihat jumlahnya berapa orang Pak? ini ada sekitar 700an ini akibat dari aksi ini arus lalu lintas sekitar terpaksa dialihkan menjadi satu jalur lantaran banyaknya buruk yang memenuhi badan jalan Mors Mais Wahyudi Miko Gustin Anja, BBC TV, Peloporkan ayah! mengetahuan kan datang